Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton juga kan, gerakan gue nggak secepat dulu. Dulu kan gue kayak Abraham, kayak Yuda gitu ya, gerakannya secepat. Enggak juga dong? Nah iya lah. Ada dua pasal aja. Kalian terlalu jago, yang lain terlalu gasp. oke balik lagi di turn over podcast yang kita bekerja sama dengan NgoBasket, nah kali ini eh gak usah oh iya bulan puasa soalnya ada yang beruplang umro iya juga ya beruplang umro langsung botak kembali kita sabangi eh seperti yang kita tau nih langsung lihat pak ya, seperti yang kita tau nih kita sekarang kedatangan salah satu gak kedatangan dong, kita mendatangi oh kita mendatangi dong kita mendatangi daerahnya Kaleb Ramut Gemilang cengat asri ada ya cengat asri adem adem tapi keringetan nih kayaknya agak agak jenteng gitu menenek panas itu ya iya ini Kaleb nih, Leb gimana Leb, kabar Leb, sehat Leb tapi Kaleb siapa deh kalau yang belum tau Kaleb tuh Kaleb tuh salah satu pemain dari Dewa United Surabaya sekarang dia juga dulu pernah main di Aspak, terus ganti nama Setapat sebelumnya di Metro ya Leb sebelum di Metro gak paham gitu CLS dulu, CLS enggak, eh sebelum dari di Dewa Was Bandit dulu sebelum Was Bandit CLS, CLS dulu Aspak dulu Aspak dulu, ya benar iya gimana gimana, dari Kaleb aja dah iya jadi sebelum gua dari Dewa tuh gua di West Bandit West Bandit dari West Bandit ke Setapak eh sebelumnya di Setapak sebelumnya lagi di CLS sebelumnya lagi di Satiawacana tapi di WB itu gak main kan gak main gak main kenapa tuh belum tanda tanda kontrak juga oh belum tanda tanda kontrak itu kan main WB cuma udah udah di gaji enak deh enak banget main basket eh gak main basket gak main basket di gaji enak banget tuh ya memang gua sepentingnya itu sih sampe sampe tapi terlihatkan kok di Dewa United sekarang maksudnya ya lu masih salah satu pemain yang penting menurut gua itu di Dewa ini ujungnya tapi apa? ada tapi ya? enggak enggak beneran tapi bener itu dia cuman emang apa? bener dari pemain asing lu juga kan seperti kita tau ya maksudnya pemain asing lu gak terlalu dominan di Dewa kan? enak tapi lu pelatihnya deh kalo kan ngati lohon lohon jago ya? udah dari sananya aja enggak apa gimana? enggak enggak lohon jago tuh karena dia jago apa karena lu? emang karena dia jago dari sananya fungsi lu apa? yaudah cuman itu enggak ini kaleb dulu, kaleb dulu kaleb kaleb yang dua pertama iyalah kurang dominan cuma yang dua baru ini sih bagus sih dia bisa bikin poin, bisa bikin situasi David Seeger dan Emilio bisa bikin situasi, bisa bikin poin dia punya signature move-nya sendirilah yang biasa dia pake David Seeger tuh atau orang jauh tuh makanya cukup iya iya dia jember apa dia? klaten eh Lev tapi ngomongin IBL kemarin kan kalo yang seperti kita tau ya kalo pertanian biasanya Lev kita aja udah bosan Lev di hotel satu bulan eh satu minggu gitu ini satu bulan gimana Om Marev? wah iya sih inilah kita harus pintar-pintar supaya gak bosan aja untungnya sih gua gak terlalu bosan nih waktu itu ya karena gua ada semua kan udah gua laptop bawa gitu ya dan gratis maksudnya gratis gimana sih memang grab memang gratis loh lu kan biasanya kalo di hotel lu nge-grab ini gak usah lu makan disitu aja udah langsung eh gua tuh tinggal instastory gua mau apa-apa langsung fans-fans gimana sih IBL fans-IBL fans oh iya gua baru inget itu kan firman ya yang ini mulu ya iya kalo lu kan dari dulu emang culture-nya minta iya ada punya temen siapa eh coba dong comot-comot-comot gitu karena Kaleb ini menganut ini dia minimalism dia hidupan minimalism jadi serba inilah dia pokoknya lantes sih lantes kenapa bisa tinggal di hunian iya 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 emat iya emat banget keren keren pinggang siapa ini bagus nih bagus-bagus ini ngombrolin ini dulu ya di apa namanya karir lo dulu nih tadi kan belum beres tadi di bubble gimana bosa iya iya jadi anak-anak tuh banyak yang bawa PS ada yang bawa Netflix semua kegiatannya udah disitu lah terus kan diaged ibl juga udah menyediakan fasilitas fasilitas lah ada lapangan basket ada gym n reinforced ya Masat sendiri sih Masat sendiri emang ada timnya Masat Terus emang jadwalnya juga padat sekali Sehingga kita lupa tuh Kalau kita tuh lagi bubble Padat sekali bisa 3x game Jadi kan istilahnya Sampai hotel tuh udah Tidur aja Tidur atau gak langsung beres game Buat IBI ya terlalu padat Oh iyalah Kalau misalnya bisa Bisa dibikin lebih renggang sih Harusnya lebih renggang Karena kan ya Gak bisa dipungkirnya juga Banyak juga yang cedera gitu Beberapa mau main gitu Kita mau tanggung jawab siapa Karena gimana juga Ya schedulenya terlalu padat gitu Gimana Maksudnya gak apa yang main ya Kayak Melky Sedek tuh jarang main deh Gak ada dong Di liga gak ada dong Melky Sedek Gue udah beracok juga jarang main Ya emang gak di liga Oh gak di liga Oh iya udah gak di liga ya Ada liga cetangan ya Leb Gak tapi deh Gak masalah sih deh putra bacok deh Gak ada Orang temen gue Ada masalah apa sih Gak ada masalah Eh putra bacok tuh rumahnya disini Deket gue Bilih temenan Temen Temen sama gue Kalau gue sama gue temen Temen gue kenal gitu Tau gitu Nah terus Leb Dari Dari Apa namanya Dari Bubble ini Kan kalau misalnya kita Tanding Abis tanding Biasanya rutinitasnya itu-itu aja Kan Kalau gue ngerasa sih Maksudnya pas Seminggu aja di hotel aja Bosen gitu Nonton video Segala macem Iya Itu Itu Ngaruh banget ya sih Si case lu Waktu di Ngaruh Ngaruh Di dua minggu terakhir Terutama ya Udah kayak Kita hidupnya cuma Lapangan Hotel lapangan Hotel lapangan Hotel terus Basket aja Basket aja Basket aja Mau nonton juga Kita hiburannya Nonton game lawan gitu ya Karena kan Ya kita Dewa United itu Kemarin ketat-ketat tuh Penentuannya kan Dilawan juga gitu Ini lawan Gak boleh sampai menang nih Jadi Ya kita nonton basket Jadi memang basket Terus Makanya di Waktu jeda ini puasa Kita dikasih libur Satu bulan Bener-bener nih Dua minggu ini Gak ada basket sama sekali Sih gue sih Jadi bener-bener Wah udah rest Dari basket lah Udah kalo mau olahraga Ya olahraga yang lain lah Berenang Berenang Ada kan dia Kolam Tinggal lah Kalo mau basket-basket Bisa disini Hocananya yang aneh-aneh lah Nggak Pull up Gue biasa pull up-pull up aja Disini Si jadi Lain-lain Eh Liat Tapi lu habis cedera nih Liatnya Ya Cedera kita hampir sama Cuman Mungkin lokasinya beda gitu Lokasinya beda Dan Mungkin Damagenya gak terlalu Parah kan Gue disembuh lu Enggak nih Gue gede banget Cuy Enggak sih Adi kayaknya gak dioperasi Enggak Gue gak mau Lu kalo dioperasi Mungkin biasa sembuh Bisa sembuh Gak mau dibayar Gak mau dibayar Gimana sih ya Ini jadi pertanyaan loh Budi keleb sembuh Jadi budi kita bahas keleb aja Kalo bahas Adi Waduh Ribut ini Jangan lah Tapi Sejauh ini Kaki lu gimana? Kaki gue Maksudnya ini cedera Cedera Ya kalo banyak yang nonton Juga kan Pasti kan Gerakan gue Gak secepat dulu lah Dulu kan gue kayak Abraham Kayak Yuda Gerakannya secepat itu Enggak juga dong Enggak Enggak Nah iyalah Enggak Kalo temen-temen tau nih ya Dulu 2020 Mungkin bisa di setel lagi Ini ya Videonya dulu Jadi Kaleb di Patriot Gue di PJ Terus Kocoki bilang Adi lu jaga siapa? Gue jaga Kaleb Kok Kaleb gak Jawa To aja? Jawa To kenceng banget Kaleb aja lah Alhasil 4 poin aja Dan dia bingung gak Mau under basket Gue ada disitu Mau backdoor Nah kemana lu Dan 4 poin Pas gue di bench ya Tapi kalo Apa namanya Dari Dari tim Kayak Coach Bedu Segala macem Kan treatnya harus khusus Ngeret Kayak gini kan Ngetreat lu harus khusus nih Jadi gak bisa Overuse banget Kalo Coach Bedu gimana? Kalo gue sih Dari awal Gue diminta izin Jadi gue tuh ada Treatment-treatment tersendiri Yang gue lakukan Diluar dari Latihan tim Contohnya Waktu ngegym Gue minta Keringanan Gue pake program gue sendiri Jadi ada program-program Yang gue harus lakukan sendiri Gak barengan Dan diizinin Itu sih Sebelum latihan mulai Itu Gue pemanasannya Lebih panjang lah Karena gitu Pemanasannya lebih panjang Lebih prepare Supaya kakinya panas dulu Karena kan Lu pernah kan ngerasakan Kartiles gitu ya Lagi posisi dingin gitu ya Tiba-tiba Lari Waduh Kayak kaku banget Rasanya tuh Ya gitu sih Harus Jadi kayak harus panas dulu Kayak udah Oh udah enak nih Nah gitu Itu sih Jadi dikasih keringanan-keringanan itu Nah kalo gak minta kayak gitu Pelatih lu deh Gak usah Gak usah ini lah Gak usah Gak usah ke situ-situ lagi Itu udah masa lampau Emang siapa sih pelatihnya dulu Si Adi Yang terakhir itu Gak apa Oke look mana Oke look mana Jadi Jadi Kalo Emang bener kata si Kaleb Kalo misalnya kita Apalagi berat badan nambah Gue berasa banget Dan itu Sakitnya tuh aneh Yang Lu kan pertama Pernah bilang sama gue Gue sakit disin Wah sama kayak gue Bener kan Iya Adi tuh dari Sebelum gue ke dokternya Adi udah Kayaknya kayak sama kayak gue Udah gitu dulu dia Gue langsung Wah Sialan lu deh Udah ngedoain gue Bukan miskin gue Jatuh miskin gitu Hahaha 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 Iya yaudah ada Worry-worry ke situ ya Aduh Tanda pensiun lu pada lagi Hahaha Adi anuncinya pensiun lagi kan Gue jadi mikirnya Aduh apa gue harus pensiun juga nih Jadi waduh Engga lah Tapi Karena Karena Kalau lu kan satu doang nih Masih di kaki kiri kan Kalau gue udah ke kanan nih Sakitnya udah ke kanan Jadi gue kalau Lu tau kan Kalau abis itu Lu gak boleh nyentuh tanah 3 bulan kan Iya 6 minggu Bukan dong 6 minggu lah Hah 6 minggu 6 minggu Gue sih 6 minggu sih Gue katanya 3 bulan waktu itu Bawongin berarti gue Berarti lu dibohongin Salah dokter lu Salah dokter Dokternya sih itu ya Iya sih itu Kata gue juga Ini si Ono Iya makanya itu Jadi Kalau misalnya Ya pastilah ada worry-worry Kalau aja di atlet Pasti cedera Segala macem Itu ngomong banget Iya Tapi lu keren sih Lu bisa Di dewa bisa Gak ada kata cedera buat Kaleb Iya dong Iya Cekyap game Salah TV-nya Kaleb Di IG dewa ya Engga lah Di IG dewa Kalah menang tetap Kalah menang tetap gue nilang Berarti Ada dua pasal aja Kalian terlalu jago Yang lain terlalu Biasanya Gak sad Gak sad Gak sad Bangsat emang gak Kadang-kadang bener sih Bangsat emang Dia sehеля Assalamuala patch Lung wel uygun Gak にah Sawa Sawa